Kenal dengan Umar bin Khattab Astiyah R.A. Beliau ini preman Antum tau preman ya Ya kayak disini preman Tanah Abang gitu Kayak disini mungkin ada preman Kemang gitu, preman Ya, anak sendiri dibunuh Ya Keluarga sendiri dipukulin Preman pasar ukas Bayangin yang namanya preman Pertanyaan saya, yang namanya Perman itu maaf, cerdas Banyak main otot Atau banyak main otak Banyak main otot Tapi ketika beliau Memeluk Islam Dan beliau kemudian bersama baginda Nabi SAW mempelajari Islam satu persatu, diturunkan Ayat-ayat Quran, kemudian Umar mempelajarinya, diturunkan Ayat-ayat Quran, kemudian Umar Mengamalkannya, lihat Pertanyaan saya, siapa Khalifah yang menjabat Paling lama Dan wilayah penaklukannya Paling luas Umar bin Khattab Luar biasa Luar biasa Keren banget Pertanyaannya Siapa yang makamnya Di samping makam Nabi SAW Umar bin Khattab Artinya apa? Al-Quran Sunnah Nabi SAW Memuliakan orang yang tadinya Bukan siapa-siapa Lihat Antum lihat yang namanya Khalid bin Walid Beliau ini Allahu Akbar Pereman besar Udah lah pereman Panglima besar Pasukan Kukhafir Kuraiz Pedangnya Unten ya Pedangnya Itu gak pernah kering Tiap hari pedangnya basah Dengan darah umat Islam Boyangin Tiap hari ngebunuhin umat Islam Tiap hari menghancurkan umat Islam Bahkan Khalid bin Walid Dalam tanda kutip Paling berjasa Pada saat perang Uhud Kenapa? Khalid bin Walid Dan pasukannya Telah berhasil Membunuh Jenderal-jenderal Islam Mushaf bin Umair Syuhada di Uhud Gara-gara siapa? Khalid bin Walid Hamzah Hamzah Pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hancur wafat syuhada Siapa yang paling bertanggung jawab? Khalid bin Walid Tapi pertanyaan saya Di akhir hidupnya Ketika dia masuk Islam Ketika dia dekat dengan Islam Ketika dia dekat dengan Quran Pertanyaan saya Siapa yang digelari Allah? Siapa yang digelari oleh Rasulullah? Sebagai Saifullah Pedangnya Allah Siapa? Khalid bin Walid Antum tahu Persia Romawi Itu takluk di tangan Khalid Ada perang Mukta Ada perang Jarbuk Ada perang Uduh Itu Khalid pimpinan pasukannya Luar biasa Kenapa begitu? Karena ada yang namanya sumber kemuliaan Apa itu sumber kemuliaan? Islam Berarti semestinya Orang-orang yang dekat dengan Islam Orang-orang yang mengamalkan Islam Orang-orang yang selalu bersama Islam hidupnya Pasti orang itu akan menghasilkan manfaat banyak Pertanyaannya Kita Islam? Pertanyaannya Kenapa ya? Umat Islam banyak Penghafal Quran banyak Negeri kita banyak masjidnya Negeri kita banyak zikirnya Tapi kita gak sehebat di masa-masa Para sahabat Pertanyaan saya Tolong jawab dengan jujur Apakah Quran di zaman sahabat? Apakah hadis di zaman sahabat? Berbeda dengan Quran kita hari ini? Al-Baqarah dulu sama sekarang sama gak? Quran surat yasin dulu dengan sekarang sama gak? Sama Jumlah surah dulu dengan sekarang sama gak? Sekarang pertanyaan saya Jumlah huruf Quran dulu dengan sekarang sama gak? Sama Allah katakan apa? Inna nahnu nazalna zikra Wa innalahu lahafizun Kamilah yang menurunkan Al-Quran Kamilah yang menjaganya Berarti Quran dulu dengan Quran sekarang sama atau beda? Sama Kenapa umatnya beda? Kita hari ini Masya Allah Umat Islam di Bantai, di Xinjiang, di Uyghur Kita gak bisa apa-apa Jauh kalau di Cina mah Gak usah jauh-jauh Rohingya Dibakar hidup-hidup Rumahnya dibakar Mereka diusir dari negerinya Kita gak bisa apa-apa Gak usah jauh-jauh Rohingya Thailand Apa namanya? Muslim di Thailand? Apa itu? Thailand Selatan? Apa? Siapa yang tahu di sini? Patani Itu apa? Gak boleh baca Quran Diusir dari kampungnya Dikucilkan Kita gak bisa apa-apa Jauh dikit terbang Kemana? Al-Aqsa Qiblat pertama umat Islam Bayangin ini Ini Qiblat Qiblat pertama umat Islam Dibangun Kedutaan besar Amerika Serikat disana Kita gak bisa apa-apa Pertanyaannya Mengapa umat Islam dulu pegang Quran Umat Islam sekarang pegang Quran Umat Islam dulu pegang hadis Umat sekarang Islam juga pegang hadis Kenapa hasilnya beda? Kenapa kira-kira? Ayo Kenapa? Karena umat Islam dulu memegang Quran Untuk diamalkan Umat Islam hari ini memegang Quran Untuk diperlombakan Diperlombakan suaranya Salah? Gak salah Cuma Quran bukan untuk itu Quran itu Dia itu petunjuk Yang namanya petunjuk Sekedar dihafal Sekedar dinyanyiin Atau untuk jadi petunjuk kehidupan Petunjuk kehidupan Kalau dulu pak Sahabat itu Sahabiah Nih ibu-ibu Sahabiah zaman dulu Itu turun ayat Langsung mereka ambil Mereka amalkan Itulah syarat kunci Kehebatan mereka zaman dulu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton